Ketua Umum, Ketum, PSSI mengungkapkan dua alasan pentingnya laga Timnas Indonesia VS Palestina di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Terkini, Palestina telah tiba di Indonesia menjelang pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertandingan kontra Palestina menjadi agenda pembuka FIFA Matchday kali ini. Dilansir melalui Instagram Erik Thohir, pertandingan melawan Palestina memiliki dua arti penting. Ketum PSSI sekaligus Menteri BUMN tersebut tak lupa menyambut kedatangan Palestina. Perlu diketahui Palestina baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu, tanggal 10 Juni tahun 2023, pagi WIB. Kini skuad asuhan Makram Dabob akan bertolak menuju Surabaya untuk melakoni sesi latihan perdana. Tak lupa, perwakilan dari Palestina mengucapkan sambutan yang baik sekali dari PSSI dan supporter Timnas Indonesia. Saat di Bandara, banyak warga yang meminta untuk berfoto hingga meminta tanda tangan pemain. Palestina berbekal 23 pemain untuk lawatan FIFA Matchday Juni tahun 2023. Rata-rata umur skuad Palestina ialah 25,56 tahun. Pemain paling senior ialah keeper Taufik Ali yang telah berusia 32 tahun. Sedangkan pemain yang termuda ialah Rebal Dahamshe dengan 22 tahun. Delapan pemain abroad juga menghiasi skuad Palestina. Ialah dua pemain yang berlaga di Liga Kuwait, Michelle Termanini bersama Kasma SC dan Yasser Hamed Mayor bersama Katsha SC. Dua orang di Liga Mesir, Mohamed Saleh bersama Itihat Alexandria dan Mahmoud Wadi dari Tala El Gais. Sisanya berkarir di Liga Irak, Amit Sawafta, Naf Maisan, Liga Azerbaijan, Atta Jabar, Nefci Baku, Liga Thailand, Mahmoud Wadi, Nong Bua Pichaya FC, dan Liga Swiss, Saleh Cihadeh, FC Nater. Tidak lupa satu muka yang tidak asing bagi sepak bola Indonesia ialah Mohamed Rashid, mantan penggawa Persib Bandung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!